Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rejeginya Amin ya robbal alamin Suatu ketika baginda Raja Harun al-Rosid terkena penyakit yang sangat aneh Badannya tiba-tiba panas, tubuhnya pun menjadi lemas Hingga baginda tidak kuat untuk melangkah Beberapa tabib dari penjuru negeri sudah mencoba untuk mengobati baginda Raja Namun tetap saja tidak ada perubahan sama sekali Meski begitu baginda Raja tidak pernah menyerah Keinginan untuk sembuh sangatlah besar Baginda akhirnya memutuskan untuk membuat sayembara Sayembara itu berbunyi Siapa saja yang dapat menyembuhkan Raja Maka dia akan mendapatkan hadiah yang menghiurkan Banyak para tabib yang mencoba mengikuti sayembara Berbagai macam pengobatan dipraktekan Namun penyakit baginda Raja tak gunjung sembuh Abu Nawas yang mendengar sayembara itu merasa tertarik untuk mengikutinya Maka datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap paduka Raja Namun kedatangan Abu Nawas membuat baginda heran Karena setahu baginda, Abu Nawas bukanlah seorang tabib yang bisa mengobati penyakit Wahai Abu Nawas Setahuku kamu itu bukan seorang tabib Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini? Tanya baginda heran Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan baginda Yang mulia, janganlah melihat penampilanku Tapi lihatlah bagaimana hasil pengobatanku nanti Ucap Abu Nawas Baiklah, aku perkenankan kamu mengikuti sayembara ini Tapi ingat Abu Nawas Kamu jangan sampai mengerjai aku Karena badanku sedang sakit sekali Aku lagi tidak selera untuk bercanda Kemudian, Abu Nawas dan baginda Raja pun terlibat pembicaraan yang sangat serius Baginda mengungkapkan segala keluhan penyakit yang diberitanya Oh, ternyata penyakit yang paduka rasakan itu gampang sekali obatnya Celetuk Abu Nawas Mendengar perkataan Abu Nawas itu Baginda Raja menjadi kaget Bagaimana kau bisa tahu penyakitku? Kamu kan bukan tabib Abu Nawas kembali meyakinkan Baginda Raja Kalau Baginda mau menuruti perkataan Abu Nawas Penyakitnya pasti akan sembuh Baiklah, kali ini aku percaya dengan ucapanmu Sekarang katakan padaku apa obatnya? Tanya Baginda Raja Obatnya adalah telur onta paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Tapi syaratnya harus Baginda sendiri yang mencarinya dengan berjalan kaki Jangan menyuruh orang lain Apabila Baginda menyuruh orang lain, maka khasiatnya akan hilang Oh, begitu Lalu, gimana aku bisa mendapatkan telur onta? Tanya Baginda kembali Coba Baginda cari saja di pasar-pasar kota Bagdad Balas Abu Nawas Karena ingin sembuh Baginda lalu pergi bersama pengawalnya mencari telur onta Ia berjalan dari istana dan berkeliling pasar di seantero kota Bagdad Namun hasilnya tidak menemukan telur onta sebiji pun Saking semangatnya untuk sembuh Baginda kemudian mencari telur onta di beberapa pasar lagi Baginda tidak mempertulikan seberapa lama dirinya berjalan Sampai-sampai para pengawal dibuatnya kelelahan Akhirnya Baginda memutuskan untuk beristirahat sebentar Kemana lagi aku harus mencari telur onta? Pikir Baginda sambil meneguk segelas air Jangan-jangan Abu Nawas hanya mengerjaiku Di saat Baginda Raja bersama para pengawal sedang istirahat Tiba-tiba seorang kakek berjalan melewati mereka Berhenti, berhenti kek, saya mau tanya Apakah kakek tahu di mana yang menjual telur onta? Tanya sang raja Mendengar pertanyaan itu kakek tersebut langsung ketawa Maaf paduka yang mulia Tapi di dunia ini mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan paduka yang mulia Bukan bertelur Ujar kakek tersebut Mendengar hal itu Baginda Raja pun kaget Betapa bodohnya aku Kenapa aku tidak mencermati perkataan Abu Nawas Abu Nawas benar-benar kelewatan Berani-beraninya mengerjai aku yang sedang sakit Keesokan harinya Abu Nawas langsung disuruh menghadap Baginda Raja Ketika Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda Raja Baginda berkata dengan nada geram Abu Nawas Berani-beraninya engkau mengerjai aku Mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta? Karena perbuatanmu ini Kamu harus menerima hukuman Namun Abu Nawas tampak tenang mendengarkan perkataan Baginda Raja Ia juga membenarkan ucapan junjungannya itu Tunggu dulu Baginda Jangan terburu-buru menghukum hamba Saya juga tahu Baginda Mana ada di dunia ini telur onta Tapi sebelumnya Isinkan saya bertanya Bagaimana kondisi kesehatan Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas Saya merasa tubuhku kembali sehat Suhu panas badanku juga turun Jawab Baginda Raja Nah itu dia Berarti Baginda telah sehat kembali Ujar Abu Nawas Penyakit yang diterita Baginda Sebenarnya adalah karena kurang bergerak Baginda jarang olahraga Tetapi banyak makan Itulah yang membuat Baginda sakit Mendengar penjelasan Abu Nawas Baginda Raja pun kemudian tersadar Perjalanan panjang yang dilakukan Baginda tempoh hari Membuat yang jarang bergerak menjadi bergerak Aliran darahnya yang peku menjadi lancar kembali Ya memang aku sering di kamar dan jarang bergerak Abu Nawas Aku juga banyak makan Mungkin inilah yang menyebabkan aku menjadi sakit Sahut Baginda Raja Karena keberhasilan Abu Nawas mengobati penyakit Baginda Raja Abu Nawas pun diberikan hadiah untuk dibawa pulang Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya